Saudara mudik sudah di depan mata, nah Anda yang akan mudik tentu tidak ingin ya terjebak di kemacetan atau lagi asyik di tengah jalan, BBM habis tapi tidak tahu di mana lokasi SPBO. Seiring dengan kemajuan teknologi, Anda kini bisa nyaman di perjalanan saat mudik hanya melalui genggaman. Kok bisa? Simak liputan ini. Musim mudik tiba, berbagai persiapan dilakukan untuk memudahkan perjalanan mudik. Kakor Lantas Polri memprediksi jumlah pemudik tahun ini mengalami kenaikan sebesar 6 persen, yaitu sebanyak 136,7 juta orang. Dengan jumlah sebanyak itu, rekayasa lalu lintas disiapkan agar perjalanan tetap lancar dan nyaman. Pemimpinan kenaikan atau animo masyarakat yang akan keluar dari Dabodetabek itu ada 5-6 persen. Dari 4 gerbang tol utama itu ada sekitar 2 juta lebih. Ada kenaikan 5-6 persen. Kalau kita lihat secara nasional, animo ini pasti tidak lebih, tidak kurang. Karena bagian besar ini akan melakukan perjalanan melalui jalan 4 gerbang tadi. Kakor Lantas juga menyatakan mudik via tol sudah pasti ramai, bahkan terjadi kemacetan panjang. Kamu nggak pengen dong terjebak dalam kemacetan? Seiring dengan berkembangnya teknologi, sekarang kamu bisa memanfaatkan aplikasi informasi perjalanan untuk memudahkan mudik kamu. Di dalam aplikasi ini, kamu dibanjakan dengan berbagai fitur untuk mengetahui kondisi jalan yang kamu lewati. Mulai dari CCTV secara langsung. Ada juga info rekayasa lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak. Larif tol. Rest area. Hingga SPBU terdekat kalau kamu bingung mau isi bahan bakar di mana. Nggak cuma itu, kamu juga bisa menghubungi petugas untuk mendarek kendaraan kamu kalau lagi dalam kondisi genting. Gimana? Cukup ngebantu kamu buat perjalanan mudik kan? Di beli petang Nama CTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!